Berdasarkan instruksi Wali Kota Jambi, tanggal 29 Mei 2020, tentang penjagaan dan pengendalian coronavirus disease atau COVID-19, kegiatan siswa belajar dari rumah selama masa pandemi diperpanjang. Hal itu dilakukan berdasarkan Surat Edaran Badan Penanggulungan Bencana Nasional atau BNPB, nomor 6 tahun 2020, tanggal 27 Mei 2020, tentang status keadaan darurat bencana non-alam COVID-19 sebagai bencana nasional. Dan hasil rapat koordinasi Vorkom Pimda, tanggal 27 Mei 2020, tentang rencana relaksasi aktivitas ekonomi, sosial, dan kemasrakatan. Maka dengan berpedauman pada ketentuan tersebut, dan mencermati perkembangan penyebaran COVID-19, masih menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan, khususnya bagi anak-anak siswa sekolah. Maka Wali Kota Jambi Fasyang juga kembali menginstruksikan Dinas Pendidikan Kota Jambi, menambahkan jumlah hari merumahkan siswa. Dimana Satuan Pendidikan Tingkat PAUD, TK, SD, SMP Sderajat, negeri maupun swasta dalam Kota Jambi, diperpanjang masa belajar di rumah selama tujuh hari ke depan, mulai tanggal 30 Mei hingga dengan 6 Juni 2020. Dirumahkan artinya bukan diliburkan, karena sekolah diwajibkan memberikan materi pembelajaran jarak jauh atau learning from home, agar anak didik tetap terus belajar atau melaksanakan pembelajaran mandiri dengan sistem online. Orang tua dilarang membawa dan membiarkan anak keluar rumah, kecuali untuk keperluan yang penting dan mendesak, seperti berobat ke fasilitas kesehatan.